Hi geng, welcome back to my channel Karena semuanya ada disini So di video kali ini Aku bakalan ngebacain komentar kalian Jadi beberapa waktu yang lalu Aku pernah nanya di youtube aku Dan di instagram aku Tentang komentar apa Saran apa Dan apa yang tadi aku bilang ya Perlakuan apa yang kamu dapetin Selama kamu hamil yang bikin Kamu bete marah Sedih banget Sumpah ya gue ngap banget Gue buat video ini Usianya 31 minggu Dan kalo ngomong panjang lebar Kayaknya ngap banget Jadi maaf ya Sebelum kita mulai pastiin kalian subscribe channel aku Dan pastiin kalian udah like video ini So Jadi kenapa gue nanyain komentar apa sih Dan perlakuan apa sih yang kalian dapetin Yang bikin kalian sakit hati banget Selama kalian hamil Karena menurut gue Karena gue juga udah ngalamin sendiri Justru Kehamilan tuh harusnya menjadi Momen yang membahagiakan Terutama Apalagi kehamilannya tuh Kalo kalian tuh udah tunggu-tunggu Tapi menurut gue Justru kehamilan itu adalah awal dari segalanya Awal dari pembulian Karena Selama lo hamil Lo nanti akan dikomentarin orang Terus dikasih saran yang Bikin lo kayak Sotoy banget sih lo Gitu Pokoknya semua orang tuh kayaknya Sotoy banget Lebih sotoy daripada lo Yang tau kondisi janin lo tuh kayak gimana Lebih sotoy daripada dokter kandungan lo Pokoknya semua orang serba sotoy deh Menurut gue Abis itu Apalagi ya Terus kalian udah ngelahirin Ada aja yang dikomentarin Kok lahirnya sesar sih Kok lahirnya begitu sih Gitu-gitu kan Abis itu menyusui Kok gak pake asih sih Padahal asihnya gak keluar Kok pake susu formula Kok gak pake asih sih Pokoknya ada aja yang dikomentarin Terus pas ngurus anak Ada juga yang dikomentarin Kok anaknya dibiarin gini sih Kok dibiarin pulang jam segini sih Ada aja komentarnya Jadi menurut gue Selain kehamilan itu adalah Sebuah momen yang membahagiakan Sebuah momen yang ditunggu-tunggu Justru kehamilan menurut gue adalah Awal dari penggulian ibu-ibu So tanpa harus berbahasa-bahasa Gue langsung mau bacain komentar-komentar Dari followers gue Yang pertama ini dari Salsan underscore I Udah mah pasti ini anaknya cowok Pasti bener deh Gak bakal meleset Dan ternyata anakku ceweka Sebenernya komentar itu Menurut gue Hal yang kayak Biasa-biasa aja sih Cuman Karena kita lagi hamil Itu hormonnya lagi up and down Lebih gampang sedih Lebih gampang tersinggung Lebih gampang marah Jadi komentar-komentar yang biasa aja Itu bikin Kita tuh kayak kesel Gondok sedih Kayak kesel gitu Jadi ya Makanya kalau Berhadapan dengan bu Mil Itu omongan Tingkah laku Semuanya dijaga Iya sih gue juga betes Kalau misalkan Gue udah tau jenis kelaminan Anak gue cowok Terus Ah pasti ini anaknya cewek deh Pasti anaknya cewek Sotoy deh Pokoknya semua sotoy Sebel gue Dari Merry Kurniawati Underscore Jalan sering-sering USG Nanti takutnya Anaknya jadi autis-autis gitu Lagian Buang-buang duit juga Tetangga gue tuh Yang ngomong gitu Jujur Kesel Caps lock Jujur keselnya Tanda seru Tanda seru Tanda seru Kesel ya Itu tetangga lo tuh ya Bener-bener ya Iya sih gue pernah denger Katanya kalau misalkan USG tuh bikin anak autis Tapi sebenarnya Pas gue google Gue cari tau Semuanya tuh pada bilang Kalau misalkan Nggak ngaruh Karena USG pun Mau 2D 3D 4D tuh Aman untuk janin Terus kalau misalkan Sering-sering Ya suka-suka lo Duit-duit lo Kenapa tetangga lo yang repot Emang lo minta duit makan Sama tetangga lo Tetangga lo ribet amat sih Sebel gue Iya kan Kalau misalkan Lo mampu mau Apa sih namanya Oh Kayak si artis Sandy Aulia Dia pernah Apa sih namanya Dibilang lebay Karena USG Tiap minggu Lah Duit-duit dia Kalau misalkan Dia mampu USG Tiap minggu Gitu ya Ketanya Ketanya netizen Buang-buang duit juga Lah suka-suka dia Duit-duit dia Emangnya dia minta Makan sama lo Kalau misalkan Dia mau USG Seminggu sekali Mau tiga hari sekali Kalau kata dokternya aman Dan dia mampu Ya udah Urusannya dia Emang kadang-kadang Tetangga Netizen Semua Murusin hidup orang Paling demen Sebel loh gue Ini dari temen gue Namanya Risan Tia Alias Ica Alias Amoy Semua sotoy lah Pokoknya lah Anjit Iya sih Selama gue hamil Gue tuh kesel banget Sama semua orang Karena menurut gue Semua orang tuh sotoy Semua orang tuh kayak Kayak Sok paling tau lah Sebel banget lah Dari Nurfah Belum pernah hamil Kak Udah 6 tahun menikah Semoga cepat nular ke aku ya Kak Aku juga Pasti bisa hamil Pasti Pasti bisa Percaya Pasti bisa Berdoa sama Tuhan Dan jangan pernah berhenti Untuk berusaha Karena kakakku juga Sebelum ngedapetin Keponakan aku Dia tuh keguguran Tiga kali Tiga kali berturut-turut Keguguran Jadi Gue rasa Tetep harus semangat Dan berdoa Ini dari Lia94 Underscore Pas hamil Nggak ada Tapi habis Ngelahirin Pas asi belum keluar Gue kasih anak Susu formula Di mata orang-orang Tuh serasa Kasih racun Iya kan Gue bilang juga apa Mau itu ibu hamil Mau itu nanti ngelahirin Mau itu nanti nyusuin Mau nanti ngurusnya anak Lo pasti akan dapet Komentar negatif dari orang Again Gue mau bilang sama kalian Kalau kalian itu Tidak bertanggung jawab Atas kebahagiaan orang-orang Kalian hanya bertanggung jawab Atas kebahagiaan diri kalian sendiri Dan Kalian tidak bisa Membahagiakan Semua orang Jadi Mau orang mau ngomong apa Udah Tutup kuping aja Nggak mau denger Iya kan Kalau misalkan Aslinya belum keluar Masa Bayinya dibiarin kelaperan sih Kalau misalkan Kata dokter Nggak apa-apa Dikasih susu formula Yaudah Dikasih aja Gitu Sebel deh Kalau aslinya belum keluar Mau gimana Ya kan Yang gini-gini nih Yang bikin Ibu-ibu tuh Jadi makin stress tuh Karena omongan-omongan orang tuh Kayak gitu Ibu hamil Ibu-ibu Mau lahirin Mau ibu Menyusui tuh Apa namanya ya Harus kuat Lahir dan batin tuh Harus kuat Habis tuh dari Dea Muktia Aku belum hamil kak Tapi baru menikah Dan keselnya Selalu dibilang Kalau mau hamil Jangan pelihara kucing Kesel banget Gue pernah denger sih Kalau kucing tuh Katanya bikin susah hamil Katanya gara-gara Si tokso Karena waktu Pas gue Di Indonesia Gue periksa kandungan Itu gue selalu ditanya Ibu punya Peliharaan nggak Terus gue bilang Punya Anjing Tapi bukan kucing Terus dia bilang Oke gitu Tapi Menurut gue Apapun peliharaan kalian Kalian mau pelihara kucing Mau pelihara anjing Kodok Ular segala macem Menurut gue Asal Kalau kalian Bersih gitu ya Bersihin Hewan peliharaan kalian Rajin dikasih vitamin Pokoknya bersih gitu ya Semuanya dirawat dengan baik Gue rasa nggak ada masalah Karena Banyak juga kok Orang yang pelihara kucing Mau pelihara kucing Mau anjing Mau ular Hamil-hamil aja gitu Kayak si Raditya Dika Istrinya hamil juga Istrinya Bayi Muang Bayi Muang kan punya kucing Banyak banget Si Paula Hamil-hamil juga Jadi kalau menurut gue Mau kalian mau pelihara kucing Yang penting Adalah Jagalah kebersihan Hewan peliharaan kalian Kandangnya dan rumah kalian Menurut gue Nggak ada masalah sih Sama sekali Dan rajin vaksin gitu ya It's okay Nggak ada masalah Tenang aja Nggak usah dipikirin Banyak kok orang-orang yang Pelihara kucing Bahkan yang kucingnya banyak banget tuh Hamil-hamil juga Jadi Nggak usah dipikirin lah Omongan orang Walaupun kesel ya Kesel juga Kesel Ini dari Amelisa Dibilangin perutnya kecil Atau nggak kelihatan Kayak hamil 6 bulan Iya sih Bani sering banget sih Kayak body shaming Walaupun Lagi hamil Juga tetep dapet body shaming Kayak Si Sandy Aulia Sandy Aulia tuh Sebelum hamil Dia kan kurus banget kan Jadi waktu pas hamil Itu tuh kayak Nggak kelihatan Terus Gue baca komen-komen Dari netizen tuh ya Kayak Ih kurus banget Abis itu dia olahraga gitu ya Olahraga pilates Di Protes Terus pake baju Olahraga Yang perutnya kelihatan sedikit doang Protes Orang-orang netizen Ah Seksi banget Kayak setengah telanjang Atau apalah Dia kan Lagi olahraga Masa pake baju Kemeja Lengan panjang Abis itu pake jeans Siapa pake baju olahraga lah Iya kan Terus Dibilang Kegendutan Salah Dibilang kekurusan Salah Jadi serba salah Iya kan Semuanya Pokoknya kita Nggak bisa menyenangkan Semua orang Jadi Orang mau ngomong apa Yang penting nih Batin Lahir Lahir dan batin Semuanya harus kuat Yang penting Mau perut kalian kecil Mau perut kalian gede Mau gendut Mau kurus Asal ibu Dan janinnya sehat Itu aja Yang penting itu aja Ini dari temen aku Ini dari temen aku nih Namanya Yemima Sihombing Pardede Kok tambah gendut Terus dia mikir Lah emang Nggak ada isinya ya Pengen gue jawab gitu Jadi Jadi kayaknya Pas dia lagi hamil Orang-orang pada ngomong Kok tambah gendut Lah Yang ngomong tuh Kagak punya otak ya Yang namanya hamil Ya tambah gendut Lah Kagak punya otak ya Emang kadang-kadang tuh ya Kalau Orang-orang berkomentar gitu ya Eh Michelle gendutan Atau apa segala macem Lah Gue lagi hamil Loh mau bilang gue gendutan Kayak emang gue lagi hamil Lagi isi Mau gue gendutan Kayak yang penting Gue sama anak gue sehat Mau apa loh Sebel banget gue Kulanang Kirana Dulu pas hamil Pernah dikatain orang Bayiku kurang gizi Karena di USG Memang di bawah 3 kg Lahir ternyata 3,8 Wah Gendut juga 3,8 ini Gendut Tapi Apa ya Kalau orang-orang pada bilang Kurang gizi Kurang apa Kalau kata dokternya Baik-baik aja Justru kan kadang-kadang Kalau udah 3 semester ketiga gitu ya Dokter suka lihat Suka cek gitu ya Oh ini timbangannya Udah 3 kg gitu ya Kurangin Kurangin makannya bu Biar bayinya gak gede-gede banget Atau gimana gitu kan ya Intinya Kalau misalkan dokter bilang It's okay Kalau dokter bilang Apa namanya Bayinya Bayinya sehat Mau berapapun timbangannya Ya menurut gue ya Gak apa-apa Yang penting bayinya sehat Udah gitu aja Kita gak peduli kan Bayi kita kurus Atau gendut Ya kan Yang penting tuh kita peduliin Yang penting bayi kita tuh sehat Udah itu aja yang kita mau Kita gak peduli Bayi kita mau Dibilang kurang gizi Kayak gara-gara kekurusan Abis itu Kegendutan Bayi kita Kita gak peduli Yang penting kita cuma mau Bayi kita sehat Udah itu aja Emang netizen ya Kadang-kadang ya Rasanya pengen gue Ulek gitu Mulutnya semua Pake cabai Sebel Dari Asti Eang Ngeselin Kalau ada yang bilang Jangan tidur terus Nanti anaknya males Padahal hamil itu Cape dan berat Iya sih Nyokap gue pun Kadang-kadang suka ngomong Jangan tiduran terus Nanti anaknya males Gitu ya Harus dipaksa Tapi Menurut gue Bukan karena anaknya males Gitu ya Cuman kan kalau misalkan Ibu hamil tuh Kalau gak gerak gitu ya Kayak males-malesan tuh Bikin Badan tuh jadi Bengkak-bengkak gitu ya Jadi menurut gue Gak ada ngaruhnya sih Lo mau tiduran Mau apa Gak ada hubungannya Lo tiduran Karena cape Terus bikin anak lo males Kayaknya gak ada Gak ada junturungannya Sisi menurut gue Tapi Kalau misalkan Ibu hamil Dibilang Jangan tiduran terus Nanti Bengkak-bengkak Gue sih Setuju-setuju aja Karena Temen gue Yang jarang gerak Gitu ya Dia tuh kakinya Tangannya tuh Bengkak-bengkak Gitu Sedangkan karena gue Yang rajin Gerak gitu ya Gue sampai sekarang Belum mengalami Yang namanya kaki bengkak Atau tangan bengkak Atau apapun Jadi Menurut gue Lo mau tiduran Mau gimana Kalau capek Ya tidur aja Gak usah dipaksain Misalkan kamu capek Ya tidur aja Gak usah dipaksain Karena Kan kondisi Ibu hamil beda-beda Ada yang semangat terus Gitu ya Ada yang kayak capek Gitu ya Kadang-kadang pun Gue tuh tiap hari Bangun jam setengah Enam pagi Untuk nyiapin kopinya Tony mau berangkat kerja Dan juga nyiapin Bekelnya Tony Untuk makan siang Di kantor Abis itu Gue sarapan Segala macem Terus kalau gue udah Berasa capek Sekitar jam 9 Jam 10 Gue tidur lagi Sampai jam 11 Jadi Ya udah Ikutin aja Apa kata tubuh kamu Kalau misalkan Kamu capek ya tidur Kalau misalkan kuat Jalan-jalan ya Yaudah Dibikin happy aja Ibu-ibu Walaupun gue tau Pasti susah banget Ya rasanya pengen Lempar gitu Pengen Lempar mulut Orang-orang Satu-satu Sel banget sih emang Pada sotoy Semuanya Belagu Sebel gue Emosi Selanjutnya Dariba.td Pas lagi mules-mulesnya Mau lahiran Ketemu mertua Malah bilang Ini mah seminggu lagi Baru lahir Maaf ya ketawa Gue tau banget Lo pasti kesel banget Lagi nahan sakit Lagi mules Mau lahiran Terus tiba-tiba Mertua lo ngomong gitu Lo gak bisa marah kan Karena itu mertua cuy Gue tau sih Kesel banget ya Kesel banget Ya gue tau Tapi mau gimana Kita gak bisa marah Itu mertua Ya kan Pasti lo langsung Marah ke suami Itu mama lo tuh Mama lo tuh Mulutnya gak bisa dijaga Kan mama lo tuh Dasar Suruh pergi gak Suruh pergi gak Pasti lo marahnya ke suami Gue bisa kebayangin sih Maaf ya Gue ketawa ya Maaf F Simta 24 Perasaan kamu baru nikah Cepet banget hamilnya Dikira hamil duluan Serba salah dah Lah Ini yang sering Dialami oleh Banyak orang Baru nikah Terus tiba-tiba hamil Terus nanti Kalau udah nikah Udah lama Gak hamil-hamil Diomongin Jadi maunya apa sih Ibu-ibu Semuanya Para netizen Yang terhormat Dibilang cepet hamil Hamil duluan Menurut gue ya Kalau gue sendiri Lo mau nikah Gara-gara hamil duluan Kek Kagak ngapa-ngapa Yang penting lo tanggung jawab Nikah Iya kan Daripada digugurin Daripada dosa Ya nikah aja Kenapa Jadi menurut gue Lo mau hamil duluan Mau hamil cepet Mau hamil lama Yang penting hamil Terus lo gak berbuat dosa Ya udah Kenapa sih Sebel banget sih gue Ini dari Deluno Kok jadi jerawatan sih Yang namanya juga hormon Gue juga lagi hamil Tuh gue ngerasa Semua badan gue tuh Jadinya tuh kayaknya kusem banget Muka kusem Terus lingkaran mata tuh Jadi hitam banget Ketek jadi hitam Selangkangan jadi makin hitam Ya jelek Jadi ya Ya udah Namanya juga hormon Kan beda-beda tiap orang Ada yang jerawatan Ada yang makin cantik Ada yang makin kusem Atau ada yang biasa aja Beda-beda lah Kalo lo ada yang bilang Ih jelek banget Ih jerawatan Lo bilang Laudian sastro Bilang gitu Oke sekarang waktunya Gue cerita tentang pengalaman gue Jadi Mantannya Tony Mantannya suami gue ini Itu mantan pacarnya tuh hamil Waktunya bersamaan sama gue Gue gak tau dia berapa usianya Berapa bulan Dan gue juga gak peduli Itu juga udah masa lalu juga Jadi gue gak cemburu Jadi waktu pas Orang-orang pada Gossip gitu ya Eh si A hamil Si A hamil Gue yang kayak Yaudah bodo amat gitu kan Gue gak peduli lah Tapi Yang bikin gue keselnya adalah Bukan karena dia hamil Sama Barengan sama gue Tapi karena komentar orang Itu nyampe di kuping gue tuh Bikin gue kesel banget Jadi suatu hari Gue ke rumah orang Sebut aja nama Orangnya ini Namanya si Susi Karena si Susi ini Jual makanan Jadi gue pesen makanan ke dia Abis itu gue ke rumahnya dia Ngambil makanan Terus baru buka pintu Dia tau gak ngomong apa Dih Jelek banget loh sel Jelek banget Padahal Padahal Saat itu Gue mau pergi Ke Mau pergi lah Mau pergi Terus gue menggunakan Makeup dan rambut gue Lagi di blow Terus dia ngomong Dengan asiknya Dengan polosnya Dih Jelek banget sih lo Shell Walaupun pake makeup Tetep aja jelek Rambut lo juga jelek Semuanya jelek Dah kok lo jelek banget sih Itu si A Lagi hamil Cantik banget deh Cantik banget Jadi tuh kesana tuh Gue kayak Hina banget ya Jelek banget Udah pake makeup Berusaha cantik Tetep dibilang jelek Kesel banget Gue rasanya tuh Gue kayak Pengen gue lempar Semua Bener pengen gue lempar Atau gak pengen Gue lempar Pake apapun lah Pengen gue lempar Itu orang Terus gue mau bilang Lalu cakep Gue mau bilang gitu Soalnya yang dia Soalnya Yang ngomong ini Si Susi ini tuh Usianya jauh lebih tua Dibanding gue ya Kira-kira usianya Kayak 60an gitu lah Jadi ya Mau gimana ya Tetep aja gue harus senyum Iya Namanya juga hamil Cowok Jadi jelek Udah gitu aja Gue gituin Padahal dalam hati gue tuh ya Rasanya pengen gue timpuk Tau gak lo Tapi untung aja lo Udah tua Jadi gue Harus menghormati Orang yang lebih tua Kesel banget kan Beda gitu ya Kalo misalkan Orang yang ngomong Jelek ke gue Itu orang yang Bener-bener deket sama gue Kayak kakak gue Atau temen deket gue Sahabat gue Itu tuh beda Lo mau ngatain gue jelek Kayak mau ngatain gue butok Kayak mau ngatain gue apa Gue gak akan sakit hati Tapi masalahnya Kalo orang-orang yang Gak terlalu deket sama gue Ngatain gue Kayak lo jelek banget sih Shell Kayak Emangnya lo cantik ya Gue pengen gue gituin Tau gak lo Sebel gue Tapi yaudahlah Itulah suka dan dukanya Menjadi Seorang ibu hamil Nanti gue gak ngerti Apa Yang Akan terjadi Setelah Melahirkan Menyusui Dan ngurus anak Gue yakin Penderitaan kita ini Diomongin orang Dan di Komentarin sama orang ini Gak akan Pernah berhenti Jadi Ibu-ibu Yang di rumah Yang nonton Semoga Kita kuat ya Lahir dan batin Sebel banget Emang kalo ngomongin orang-orang Ada sotoy Semua Yaudah deh Ibu-ibu Daripada gue Dosa ngomongin orang Daripada gue marah-marah Mulu Darah tinggi Yaudah Saya pamit dulu ya Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Dan sampai jumpa di video berikutnya Dadah Love you Mwah 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 Mwah